Halo guys, selamat pagi ini kita membahas tentang lampu engine menyala ya berarti ada indikator sensor yang bermasalah ya ini Inopa di Inopa ya, mobil Inopa guys kalau kita nyalakan mesin seharusnya lampu engine nya mati ya nah, menyala dia guys nah, cara untuk mematikan lampu engine tanpa harus ke bengkel ya, nanti kita ulas, kita simak terus videonya sampai habis menyala dia guys ya ini mesin sudah menyala, lampu engine tidak mati, berarti menandakan ada sensor-sensor bagian sensor yang jelas guys itu ada bermasalah gitu, bisa jadi kendor sensornya bisa jadi apa itu, Anda bisa kerjakan sendiri tanpa harus di bengkel ini tip dan triknya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini semoga bermanfaat ayo kita simak terus videonya selanjutnya jangan lupa Nah selanjutnya Selanjutnya Kita buka Baterai Kita kendori Pautnya Kita lepas Setelah kita lepas Biarkan untuk Berapa detik Baterainya sudah kita lepas Kita posisi on Untuk berapa detik Nah kondisi baterai Sudah tercabut ya Untuk posisi on Untuk berapa detik 10 detik ya Kita cabut Kontaknya Kita pasang kembali Kita kunci Yang kuat Tidak goyang Oke Kita coba hidupkan mesinnya Hidupkan mesinnya Kita masukkan Kita coba ya Reset manual tanpa scan komputer Kita hidupkan mesin Ya guys Mati guys Mati Tidak perlu lagi Reset komputer Ya biasanya Kalau bermasalah itu hidup Nyala Berarti ada indikator Longgar songket Ya Kita matikan ulang lagi Kita hidupkan Ya mati guys Ya sekian Untuk video Kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan buka Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Dan share bagi teman-teman Gratis guys Sharing-sharing Gratis Dan live Subscribe Gratis Tidak ada ruginya Oke Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ate Terima kasih